Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Saya akan dalam keadaan selalu Syukur Alhamdulillah hari ini Kita masih bisa bertemu Itu tandanya Kita semua dalam keadaan sehat Sepertinya kita selalu bersyukur Bersyukur masih diberi hidup Bersyukur masih diberi kesehatan Walaupun hari ini ada yang sakit Saya akan cepat sembuh Bersyukur kita masih bisa berjualan di Lazada Oke jadi Baik hari ini saya mau ganti Header Lazada Atau headernya toko Header atau banner ya Ya kurang lebih gitu lah Ada yang dikit banner ada yang dikit header Cuma kalau banner kan biasanya dipajang Tapi kalau header itu lebih untuk komputer Jadi saya punya header aja Oke jadi ini saya sudah download Untuk contohnya Ini saya download di Petslazada.co.id Yang ini ini saya download Jadi saya download dulu saya simpan dulu Oke saya simpan disini Ketik header ya Ini karena webp ini gak bisa ya Kita pakai screenshot aja Ini sementara saya screenshot Kita set Bisa simpan bagian nama Header Kita simpan di data.d Data.d Oke Jadi yang kita mau ganti saat ini 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 ya Yang bagian paling atas ini Yang paling atas ini kita mau ganti Ya biar ada kesan sedikit sedikit untuk Midyear Supercell Oke untuk pengantinya teman-teman harus masuk dulu Di decor toko Jadi kalau teman-teman setelah klik decor toko Nanti akan tampil Menunya seperti ini Star Builder Jadi disini ada beberapa menu Ada halaman utama toko Halaman khusus Halaman lainnya campaign harian dan promosi Nah jadi disini halaman utama toko Disini ada day Berarti yang kita gunakan sehari-hari Kemudian kita pilih ubah Setelah kita pilih ubah Nah pilih ubah kurang lebih tampilnya seperti ini Pilih salah satu yang kita mau ubah Jadi karena saya mau ubah Header nya Kita pilih header yang ini Jadi ini bisa dipilih sesuai Yang teman-teman mau ganti Saya pilih header nya aja Header toko Oke disini karena saya mau ganti gambarnya Teman-teman perlu ingat Untuk gambarnya Disini sudah ada panduan Yaitu 1200 x 128 Jadi silahkan buka photoshopnya Dan buat Dokumen baru New Kemudian pilih disini Kita pakai pixel 1200 x 128 Oke Nah ini sudah jadi Nah biar rapi Kita kembali lagi ke toko nya kita Toko nya kita yang ini Nah setelah itu Kita screenshot dulu Ini Dari ujung sini ya Dari ujung banner Sampai kesini Kemudian simpan lagi Ini saya gak kasih judul Oke masuk lagi ke photoshop Kita buka dulu yang barusan kita screenshot Yang terakhir Yang ini tadi Kalau sudah sekarang silahkan Tarik ini ke dokumen yang baru tadi Jadi fungsinya ini kita hanya untuk Ngatur seberapa jarak Batas untuk ini Untuk toko nya ini Karena kalau kita gak tau Nanti kita sudah desain sampai disini Ternyata nanti ketutup Oke sekarang Saya buka lagi yang Barusan saya download tadi Yang Dari lazada bunya Nah ini Oke sekarang Saya tarik saja Saya perkecil Kurang lebih seperti ini Nah di layar ini Saya mau buat Sebuah shape baru Yang warnanya nanti kita samakan Dengan Background yang disediakan lazada Sorry Kita ulangi Ini saya mau ganti warnanya Ini ya Kita ikut ini Kemudian Video Oke Jadi nanti Tetap disini Namanya kita tampil Karena kalau Yang Apa namanya Gambar-gambar lain Atau text lain Kita sisipkan di sebelah kiri Gambarnya kita ketutup Sama Tulisan Toko nya kita ini Karena itu nanti Akan terlihat kotak Oke kalau sudah Silahkan simpan Saya simpan Contoh saja Untuk teman-teman Bisa desain sendiri Intinya hanya pada Ukurannya tadi Jadi ukurannya harus 1200 Kali 128 Sebenarnya bisa Yang penting Presisi Ini apa Proporsinya sama Oke sekarang Saya masuk lagi Di Toko ini Builder Kemudian klik Enggak Oke disini Sebenarnya ada Dua gambar Ada pakai Bahasa Indonesia Pakai bahasa Inggris Nah cuma karena Kitokonya saya Saya enggak pakai Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Saya samakan saja Ini kita hapus Kita hapus juga Klik tambah Kemudian pilih Gambarnya tadi Ini contoh Buka Nah jika sudah Ini klik potong Jadi ini Sebenarnya Sistem nyelajara Sudah menyediakan Untuk pemotongan Dengan Resolusi 1200 X 128 Dipotong Kesilakan diulangi Untuk yang Inggris Dipotong lagi Dan jangan lupa Silakan klik Konfirmasi Langkah terakhir Jangan lupa Teman-teman simpan Yang ini ya Bukan yang dibawah ini Tapi yang disini Klik simpan Ini sudah terganti Oke kalau sudah Silahkan Pilih Preview Untuk PC Baik ini sudah tampil Jadi sudah berganti Dari Yang Tadi ini Sudah menjadi Seperti ini Oke jika sudah Teman-teman Bukan simpan ini ya Ini simpannya Untuk Templat Kalau teman-teman Nanti mau ambil lagi Nah teman-teman Disini ada Tampilkan Teman-teman Pilih Sekarang Atau jadwalkan Jadi Teman-teman bisa jadwalkan Nanti Misalnya mungkin pas Tanggal 7 Sampai tanggal 9 Saja boleh Kalau sekarang pun juga boleh Cuma kalau saya Disini langsung sekarang Apakah Anda yakin Versi aplikasi Dan desktop Dari alman Anda Akan dibegaskan Bersama release sekarang Nah berhasil Diterbitkan Tutup Oke Nah itu Versi PC Nah untuk versi mobile Untuk versi mobile ini Sebenarnya Sedikit berbeda Ukurannya Tapi yang berbeda Terus bisa klik lagi Disini Kemudian Ini Ini Tadi sebenarnya Bisa diubah Dari tampilan PC saja Oke Ini klik Unggah Ini ingat ya Ukurannya Ukurannya 750 Kali 180 Jika teman-teman Dari aku Teman-teman bisa buat dulu 750 Kali 180 750 750 Kali 180 Krit Teman-teman tinggal tarik Dan Teman-teman atur Untuk Yang ini juga tadi Sama Letakkan di bawahnya Aja Kita buat Sudah sedikit Nah Oke Kalau sudah Simpan aja Contoh doang Simpan lagi Paket CPG Kemudian silahkan Upload Enggak Ini juga Sama Kemudian Lupa Konfirmasi Kemudian Pilih Simpan Nah Ini teman-teman Sudah lihat Ada sedikit Yang tertutup Sih Kalau versi mobile Ini sebenarnya Bisa digeser sedikit Ke kanan Tadi Jangan lupa Terapkan Sekarang Release Sekarang Oke Jadi itu saja Untuk tutorial Cara Ganti Banner Atau Reader Yang ada Di Tokonya Kita Saya pikir Cukup Jelas Jika ada Pertanyaan Atau yang kurang jelas Silahkan Tinggalkan Di kolom Komentar Mungkin Teman-teman Punya Sharing Pengalaman Yang berbeda Silahkan Tinggalkan Juga Di kolom Komentar Kita Ketemu Di video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye